Hai ini cara-cara untuk mengganti silpinyon pada Suzuki Putra dan Mitsubishi T120 SS untuk kawan-kawan yang belum subscribe subscribe dulu ya agar kami semangat untuk membagikan tutorial tentang otomotif Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe semoga channel kalian lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gengslur apa kabar hari ini semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat Hai sekarang saya mau mengganti silpinyon Suzuki Putra ini karena bocor Hai yang sudah subscribe Terima kasih sudah subscribe buat yang belum subscribe subscribe dulu guys agar saya selalu bersemangat untuk membagikan tutorial atau cara pengerjaan di bidang otomotif semoga dapat dipahami dan dimengerti untuk kawan-kawan para pemula tentang tutorial saya bakal langkahnya harus di lepas dulu ya ininya hapelnya Hai itu biasanya lumayan keras susah melepasnya dipukul aja pakai palu biar Hai awas hati-hati takut kena kepala juga Hai dan pastikan oleh persenilengnya tidak keluar atau berceceran ini alatnya kita bikin sendiri ya dari pelat terus disesuaikan dengan lobang baut hapel Hai terus dicowak buat pas kuncinya Hai pasangkan terus dikasih baut hapel 22 biji jadi tidak susah saat melepas melepas murpinyonnya biasanya kalau tidak ditahan seperti ini susah karena bautnya itu sangat kencang sekali ya kawan jadi saya juga terpikir membuat alat untuk menahan seputaran seputaran hapelnya Hai itu bautnya harus kencang juga takut-takut gak kuat saat murpinyonnya pernah dibuka karena ini sangat keras sekali ya kalau belum pernah dibongkar kunci untuk membuka murpinyon itu menggunakan kunci sok 27 ya jadi seperti ini alat buat menahan seputaran hapelnya Hai pinyonnya biar tidak muter saat membuka murpinyonnya bisa di merti kan untuk menahan untuk membuka murpinyonnya Hai ini kita menggunakan kunci sok ya kunci 27 sok yang segi 6 biar tidak slack ke murpinyonnya ini kita menggunakan kunci sok ya kunci 27 sok yang segi 6 biar tidak slack ke murpinyonnya Hai terus pakai pipa juga biar lebih enteng saat melepas murpinyonnya jika mudah kalau ada alat penahan nya soalnya kalau tidak ditahan pasti memobilnya maju karena rem tangan juga tidak kuat menahan setelah terlepas murpinyonnya kemudian lepaskan kembali alat penahan nya kalau sudah terlepas langsung tarik aja pinyonnya kau hati-hati oligardernya tumpah di masukin wadah ya biar nanti bisa dipakai kembali ini menjawabkan bocor tuh si asnya udah kemakan sama hasil jadi kalau diganti sil beberapa kali juga akan tetap bocor ya karena si asnya udah kemakan mungkin udah umurnya udah sering dipakai jadi habis kalau untuk membuka hasilnya tinggal dicongkel aja ya pakai obeng atau alat penyongkelnya gampang dan perhatikan oligardernya jangan sampai berceceran ya ini yang dinamakan aspinyon atau dudukan hapel dan ini silpinyon yang baru ya nah tadi itu yang ininya yang ruksak jadi kalau diganti sil tetap aja ya tetap bakal bocor saat pemasangan sil harus hati-hati halus lurus ya biar tidak bocor lagi harus memakai bekas lahar roda atau besi yang pas pada hasilnya biar ngeplak saya biasanya menggunakan bekas lah roda depan putura ya karena diameternya sama jadi gampang saat memasang sil dipukul aja pakai palu biar rata ya masuknya harus bener-bener masalahnya harus bener-bener pas karena takut bocor lagi seperti ini ya kawan kalau silnya sudah dipasang harus sejajar dengan bagian gardan luarnya pasangkan ininya harus hati-hati ya takut silnya nggak gores atau nggak pas pemasangannya harus bener-bener pas ketika pemasangan umurnya harus dipasang lagi alat buat menahannya biar murpinionnya murpinionnya bener-bener kuat ya tidak takut copot saat mengencangkan murnya harus bener-bener kuat ya ya biar gak lepas murpinionnya harus pakai sambungan sambung pakai pipa gak gak kunci soknya biar bener-bener kenceng ini bautnya kan baut mur27 jadi harus bener-bener kuat kalau sudah merasa kenceng mencengin umurnya lepas kembali alat penahannya seperti ini ya kawan-kawan yang barusan kita ganti silpinyon dan hasil pinyonnya semoga tutorial saya bermanfaat terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati